Intro Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen pada hari ini. Baik, kita kenalan dulu mungkin ya. Saya adalah Rahmi Endras Prihatin, tapi nama populer saya adalah Ami. Jadi Bapak dan Ibu mungkin lebih mudah mengingatnya kalau lain kali ketemu saya di jalan. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke acara inti, kita mau memperkenalkan dulu sebenarnya acara ini itu apa. Jadi Pojok Pintar Manajemen itu adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja. Jadi pada saat pandemi memang ini munculnya, inisiasinya muncul pada saat ketika kita masuk semua dalam ruang bekerja dari rumah. Jadi walaupun kondisi kita terbatas, kita tidak bertemu muka tetapi kegiatan belajar tetap harus kita lakukan. Nah, kemudian PPM menginisiasi untuk memunculkan kegiatan ini, Pojok Pintar Manajemen. Dan walaupun sekarang COVID sudah berakhir gitu, tapi karena antusiasme memang sangat tinggi, maka kegiatan ini tetap kami selenggarakan. Juga dalam rangka bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang belajar, jadi kita ingin tetap menjadi makhluk yang pembelajar. Baik, pada hari ini, sore ini ya, Pojok Pintar Manajemen kali ini akan mengangkat tema Achieving Excellent Performance Through Human Capital System. Nah, barangkali Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang mengenal tentang PPM Manajemen, tetapi izinkan ya sebelum kita masuk ke acara intinya gitu, untuk kita mengenalkan dulu, di PPM Manajemen itu ada apa saja. Pada dasarnya kami menyediakan beberapa jasa layanan, ada yang kami sebut sebagai program pengembangan eksekutif. Nah, ini adalah bentuk program pelatihan nih, public training ya. Beberapa dari Bapak dan Ibu mudah-mudahan pasti sudah pernah ada yang ke PPM untuk mengikuti pelatihan. Kemudian kami juga menyelenggarakan program pelatihan sertifikasi ya. Kan zaman sekarang sudah zamannya sertifikasi ya. Nah, bisa nih Bapak dan Ibu menyiapkan diri untuk mengambil sertifikasi itu di kami, di PPM Manajemen. Juga ada pembelajaran Inggria. Pembelajaran Inggria ini adalah bentuk jasa layanan dalam bentuk in-house training gitu ya, yang memang biasanya kami desain secara custom ya, untuk kebutuhan dari organisasi tersebut. Selain itu kami juga ada jasa layanan riset konsultasi, juga ada jasa layanan untuk melakukan kegiatan asesmen SDM, dan tidak lupa tentunya bahwa kami memiliki sebuah sekolah tinggi manajemen yang kami sebut sebagai PPM School Manajemen. Baik. Selanjutnya kita bicara tentang aturannya nih, dalam acara ini gitu. Ada tiga sesi ya, yang pertama sesi, kami menyebutnya sesi, tapi mungkin kelompoknya ya. Yang pertama adalah bagian pemaparan materi. Nanti pembicara akan mencoba menyampaikan materi. Nah, pada saat ini kami akan melakukan mute ya, kepada semua partisipan yang ada gitu. Dan prinsip kita di dalam mengikuti acara ini adalah bahwa semua partisipan harus bersifat, bersikap positif dan kolaboratif. Dan kemudian bagian kedua adalah sesi tanya-jawab. Nah, pada saat ini kita akan memberikan ruang bagi Bapak dan Ibu yang hadir, untuk mengajukan pertanyaan tentunya ya, kepada para pembicara. Kodenya apa? Kodenya adalah resen. Jadi silakan menggunakan fitur resen yang ada di ruang Zoom ini gitu ya. Nanti saya akan membacakan, menyebutkan maksudnya, menyebutkan penanya dan silakan penanya untuk mengemukakan pertanyaannya. Oke, selain itu Bapak dan Ibu mungkin malu bertanya gitu, malu disorot gitu ya. Boleh ya, silakan mengajukan pertanyaan di dalam chat. Tetapi kami akan lebih mendahulukan bagi Bapak dan Ibu yang resen tentunya. Oke, terus kemudian bagian terakhir adalah bagian feedback. Ya, dalam hal ini kami akan meminta Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pada sore ini. Tentunya adalah untuk perbaikan kedepannya bagi kami. Baik, selamat sore nih ya. Jadi di samping saya nih, enggak kelihatan? Kelihatan enggak? Oke, di samping saya nih sudah ada hadir dua pembicara. Pembicara kita yang pertama adalah Ibu Revita Dewi. Ya, Bapak dan Ibu mungkin boleh di layar mungkin akan terlihat itu wajahnya ya. Bu Revita Dewi, Bu Revita, Mbak Revita, apa kabar? Oke, selamat sore, Bu Ami. Bapak saya baik. Baik, oke Bapak dan Ibu. Ini jangan bingung ya kalau melihat kami duduk jajar gitu berdiri gitu ya. Karena kalau Bapak dan Ibu bingung membedakan saya dengan Ibu Revita. Berarti Bapak dan Ibu adalah orang yang ke seribu seratus sekian kali gitu ya. Jadi sudah mahfum gitu ya. Kami memang sering dikatakan kembar gitu. Kemana-mana dibilangnya upin-ipin. Oke, saya kenalkan dulu nih Mbak Revita ini siapa ya. Bu Revita Dewi adalah seorang konsultan bidang Human Capital PPM Management. Beliau saat ini adalah sebagai klien engagement manager. Kemudian konsultan bidang keahlian manajemen sumber daya manusia. Sampai sekarang ya Bu ya masih aktif ya tentunya. Terus kemudian beliau sempat menduduki posisi struktural di PPM Management sebagai manajer remunerasi dan hubungan industrial. Oke, nah kalau ditanya pengalaman kegiatan konsultasinya ini rananya lumayan banyak ya. Dari mulai menyusun Human Capital Strategi, kemudian Organization Design, Kompetensi Model, Learning Design, Performance System, Remuneration System, Career Management, dan WLA. Wah kayaknya komplit nih ya. Oke, sertifikasi yang dimiliki oleh Ibu Revita adalah Certified OD, Certified Organization Development Practitioner dari Academy of Finance and Management Australia tahun 2021. Selain itu beliau juga seorang coach yang bersertifikasi dengan apa namanya, katakanlah istilahnya adalah Certified Associate Coach Corporate dari Coach Academy tahun 2016. Baik, kalau ini jadi saya agak mundur ya itu sertifikasinya, tapi kalau latar belakang pendidikannya nih Bu Revita adalah dari PPM Management juga ya Bu ya gitu ya. Oke, terus kemudian bidangnya arsitektur waktu S1-nya. Baiklah, mungkin kalau saya tanya Bu kok bisa arsitektur ke MSDM gitu gimana gitu Bu? Bisa ya, ternyata bisa. Anything is possible ya. Anything is possible. Oke, anything is possible. Baik. Oke, ya itu adalah Ibu Revita Dewi. Nah, sekarang pembicara kedua nih Bapak dan Ibu. Yang paling ganteng karena pada dasarnya beliau kami apit nih gitu ya. Kami perkenalkan dari yang bernama Bapak Alfa Hagarahmadi. Ya, apa kabar Pak Alfa? Baik-baik, Alhamdulillah Mbak Ami. Selamat sore semuanya. Oke, Pak Alfa ini lebih kurang mungkin bersama Bu Revita juga udah jadi besti kita ya Pak. Berapa bulan Pak kita bestian? Ya, udah 3 bulan, 4 bulan belahangan ini kerja bersama. Iya, oke sip ya. Oke, baik Pak Alfa Hagarahmadi ini beliau adalah VP Perencanaan Strategi Human Capital dari PT Utama Karya Persero. Baik, kita lihat nih mungkin dari pendidikannya dulu ya. Nah ini Master Degree of Law, waduh UGM ya 2020 sampai 2022. Kemudian beliau adalah seorang MBA Master of Business Administration dari University of Sunderland. Ya, dan nah S1-nya adalah bidang komunikasi ya Pak ya. Ya, dari 4. Oke, kalau tadi arsitek jadinya ke manajemen ya, sekarang komunikasi ke manajemen. It happens ya Pak? Nyambung lah Bu, masih. Masih nyambung ya, oke. Baik, pengalaman profesionalnya Pak Alfa adalah sebagai VP Perencanaan Strategi yang sekarang ini ya Pak ya. Oke, sebelumnya beliau ada di Corporate Sekretari, di masih, oh di anak perusahaannya Utama Karya ya, yaitu di PT Utama Karya Infrastruktur. Kemudian sebagai Head of Corporate Communication di PT Utama Karya juga. Dan kemudian dulu ya sebelumnya, sebelumnya lagi adalah program manajemen officer sebagai agent of change. Waduh, ini pasti seru nih waktu menjalankan peran nih, saya yakin. Oke, betul ya. Oke, terus kemudian sebagai Head of Corporate Communication juga di salah satu anak perusahaan HK yaitu di PT HK Real Tindo. Sertifikasinya oke, lumayan banyak. Ada Qualified Risk Management Professional, kemudian Certified Human Resource Manager. Terus Certified Risk Management Professional, Certified Risk Management Officer, dan ya apa nih Pak, MICPN, LSP, Brand Operation, kayaknya terkait komunikasi. Oh, Brand Management, oke baik, ya. Baik. Oke, nah demikian mungkin perkenalan kita dengan para pembicara, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita mulai saja acara kita ya, pemaparan materi speaker dari pembicara pertama yaitu dari Ibu Revita Dewi. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu begitu Ibu Rahmi ya dan Bapak-Bapak kita langsung saja kepada materi. Nah, jadi terkait dengan judul besarnya ini adalah Achieving Excellence Performance Through Human Capital System. Maka saya mengusung kemudian khusus di beda yang aligning human capital systemnya. Seperti itu. Nah, jadi di sini ingin melihat bagaimana sih sebetulnya kedudukan dari human capital ini dan sistem-sistemnya di dalam organisasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita mulai saja. Mungkin bisa next. Nah, saya ingin memulai sebetulnya dengan mengajukan pertanyaan dulu nih. Jadi merefleksi sebetulnya kepada masing-masing kita dari sisi organisasi maupun dari praktisi manajemen human capital di setiap organisasi. Jadi, kita ingin melihat begitu sebetulnya apa sih yang sudah kita lakukan sejauh ini. Nah, pertanyaan apa yang mungkin bisa kita ajukan? Nah, antara lain adalah pertama di sini apa yang dimaksud dengan manajemen human capital dan sistem-sistem di dalamnya. Mungkin satu itu akan memperlihatkan sejauh mana sih pemahaman kita seperti itu. Nah, tentunya kalau ada pelaksananya itu yang seharusnya memiliki pemahaman yang lebih dalam. Kan seperti itu gitu idealnya Bapak Ibu. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam praktik manajemen human capital? Nah, ini dan mengapa begitu ya dan mengapa perlu ada? Ini sebetulnya juga akan melihat kepada diri kita sendiri apakah organisasi kita atau para pihak yang terlibat ini sudah punya pemahaman bagaimana keterlibatan mereka di dalam praktik manajemen human capital di organisasi sendiri. Lalu kemudian selanjutnya, misalnya kapan fungsi-fungsi dalam manajemen human capital perlu dijalankan? Nah, mungkin yang sudah terlibat akan paham bahwa ada momentum-moment mungkin di mana ada pihak-pihak di luar human capital yang akan terlibat dalam proses-proses di human capital. Tapi ada momen-momen di mana mereka adalah sebagai orang yang dilayani, pihak yang dilayani. Seperti itu. Nah, jadi kita cukup tahu enggak sebetulnya bahwa ini akan kemudian melibatkan kita kapan? Kurang lebih begitu. Nah, termasuk kemudian di mana lingkup area yang termasuk dalam manajemen human capital? Akan berbeda ya ketika misalnya organisasi kita hanya sebuah satu perusahaan yang berdiri sendiri dengan perusahaan yang memang kemudian punya anak-anak perusahaan misalnya. Lalu kemudian punya cabang-cabang yang tidak di satu lokasi misalnya seperti itu. Nah, cakupannya ini akan seperti apa? Sejauh mana ini disentuh oleh human capital? Lalu kemudian bagaimana cara manajemen human capital dijalankan? Di sini sebetulnya menyoroti juga cara kita melakukan itu bagaimana sih? Karena mungkin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan untuk setiap fungsi manajemen human capital itu bisa jadi antar perusahaan berbeda. Dan terakhir nih yang kemudian juga mengukur diri kita ya merefleksi pelaksananya sejauh mana praktik manajemen human capital yang sudah dijalani telah memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi artinya kan kita harus tahu dulu nih yang mau disasar itu apa sih? Sasarannya itu apa sehingga ketika itu kita jalankan tercapai enggak yang ingin kita sasar itu? Kurang lebih begitu. Nah, jadi ini yang menurut saya juga penting kita lakukan ya dari sudut pandang organisasi manajemen begitu dan pelaksananya sendiri. Oke, baik kita berlanjut next slide-nya. Nah, ini tidak terlepas kemudian pada bagaimana pada akhirnya organisasi dan mungkin tadi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya menjalankan perannya. Jadi tahu bagaimana mereka harus memposisikan dirinya. Nah, mungkin kalau digambar ini Bapak-Ibu sudah ada yang punya pemahaman ya ini konsepnya Dave Orish yang kita mungkin bisa menggambarkan. Ada empat perani yang bisa dibawakan oleh pelaksana human capital dari level apapun di organisasi begitu ya. Dari dia sebagai strategic partner, change agent, lalu kemudian employee champion, HR administration. Nah, ini sebetulnya kalau dalam pengalaman saya dengan organisasi-organisasi yang sudah kami bekerjasama, semua ini muncul. Artinya walaupun kita sudah melalui situasi pandemi atau situasi bisnis berubah, tapi empat peran ini tetap dituntut begitu Bapak-Ibu. Tinggal apakah ini sudah kita deliver dengan baik di organisasi kita dan siapa yang punya peran, yang punya porsi tanggung jawab di setiap peran ini. Itu yang sebetulnya perlu kita ketakani di organisasi kita, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Kita lihat, nah ini mungkin pemahaman umum nih Bapak-Ibu untuk melihat, mendudukkan begitu ya. Bagaimana kemudian sebetulnya kepentingan dari manajemen human capital ini dengan organisasi kita. Pasti sudah Bapak-Ibu itu punya pemahaman yang sama ya dalam hal ini bahwa Mestinya apa yang jadi strategi atau program di dalam human capital itu tentunya adalah turunan dari yang ada di tingkat organisasi, di korporat. Seperti itu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat di kotak yang korporat nih, tahu nggak kita mau kemana sih organisasi kita? Itu bisa kita lihat dari visi-misi misalnya. Lalu kemudian di tingkat berikutnya, ini BOD biasanya ya langsung, mereka harusnya sudah punya sasaran-sasaran yang terkait dengan bidang yang dikelola masing-masing. Seperti itu. Nah jadi berdasarkan strateginya, sasarannya apa saja, tanggung jawab masing-masing. BOD tentunya mungkin ada beberapa begitu ya, secara umum di organisasi. Lalu di tingkat berikutnya, di BOD minus 1, di sini sudah ke arah yang lebih fungsional. Masing-masing di sini akan lebih spesifik begitu. Lebih spesifik dengan apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada strategi-strategi fungsional yang sebetulnya arahnya mendukung pencapaian sasaran yang ada di tingkat BOD-nya. Begitu pula yang di bawahnya, tingkat selanjutnya di BOD minus 2 dan selanjutnya. Ini sudah merujuk pada implementasi praktek yang lebih operasional, yang sifatnya juga mendukung pencapaian yang ada di atasnya. Nah ini pemahaman secara umum yang artinya sebetulnya saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu, apa yang ada di dalam program human capital yang nantinya menjadi sistem, itu harusnya mendukung yang ada di atas. Yang ada di tingkat korporat, seperti itu. Oke, kita bisa next. Oke, kita lanjut kepada di sini. Lalu bagaimana proses manajemen human capital di organisasi sendiri? Nah ini biasanya yang sudah sangat sering kami tularkan begitu ya, kurang lebih tularkan kepada klien-klien PPM. Begitu, supaya mindset-nya ikut berubah bahwa ketika kita bicara human capital, nggak bisa tuh lepas dari apa yang ada di organisasi, dari strategic direction-nya. Begitu, di kiri ya kotak yang pertama berarti. Jadi corporate organization direction-nya mau kemana? Nah, sehingga seperti apa arahannya? Nah dari situ sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat, panah ke bawahnya ada yang namanya people model. Ini yang juga sebetulnya menjadi krusial Bapak Ibu. Organisasi seharusnya bisa mengidentifikasi orang seperti apa yang kemudian akhirnya dibutuhkan dalam langkah menunjang yang di atasnya itu. Harus didukung orang yang seperti apa atau kompetensi apa yang sebetulnya harus diakuisis ini oleh si organisasi agar yang di atas bisa tercapai. Seperti itu. Nah ketika ini sudah bisa dipetakan, apa yang mau dicapai kompetensinya, kemampuannya, teknologinya misalnya juga, maka kita bisa menyusun yang namanya sasaran dan strategi di human capital. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah tahu apa yang harus dicapai dari sisi human capital, barulah para praktisi begitu ya atau manajemen di bidang human capital harus memetakan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam setiap aspek dalam manajemen human capital. Di sini paling tidak ada empat lingkup yang biasanya juga kami bagikan gitu ya kepada kami pahamkan kepada klien-klien PPM. Di situ ada area human capital acquisition, lalu ada development, lalu di bawahnya ada retention dan ada engagement. Nah, empat aspek besar ini. Dimana kemudian nantinya setiap empat aspek ini yang kemudian berisikan program, itu mesti punya indikator. Jadi panah kesampingnya itu ada human capital management performance indicators. Ada indikatornya. Jadi kita akan bisa mengukur sejauh mana, sebaik apa kita sudah lakukan kalau ada indikatornya, kalau ada ukurannya. Kan begitu ya kurang lebih Bapak Ibu. Itu yang harus kita susun seperti itu. Pada akhirnya inilah yang nantinya akan mendorong bisnis performance-nya, kinerja bisnisnya. Sehingga harus dipetakan. Yang mana yang akhirnya terdongkrak begitu ya dari pengelolaan human capital organisasi ini. Katakanlah misalnya dari pengembangan tadi. Nah, dari pengembangan aspek apa sehingga bisnis performance apa yang akhirnya ikut terangkat. Kurang lebih begitu. Oke, next. Kita lanjut. Nah, ini lebih detail gambarannya ya Bapak Ibu ya dari yang sudah dijelaskan tadi. Empat aspek atau fungsi mungkin saya sebut. Empat fungsi yang memang harus dikelola oleh organisasi termasuk sistem-sistem yang ada di dalamnya. Ini adalah area akuisisi tadi yang pertama ya. Di dalamnya bisa tercakup sistem terkait kalau di sini disebutkan workload analysis misalnya. Ini tentunya sebetulnya bagaimana kita mengetahui kebutuhan SDM atau tenaga kerja kita seperti apa. Berapa banyak gitu ya. Berapa orang dengan kemampuan seperti apa. Misalnya begitu. Sehingga akan lebih bisa direncanakan di dalam sebuah human capital planning dan lebih bisa dikendalikan. Kurang lebih begitu. Nah, baru kemudian kalau kita sudah tahu tadi ya bahwa area yang harus kita benahi di sini, yang harus kita kelola di sini, nanti rekrutmennya akan bagaimana. Seleksinya akan bagaimana. Nah, kemudian placementnya juga mungkin seperti apa. Kalaupun nanti akan ada outsourcing, maka yang mana yang akan di outsourcekan. Termasuk outplacement, termination. Atau artinya ini mungkin beberapa organisasi memahamnya sebagai magang gitu ya. Di dalam organisasi lain. Nah, ini kalau BUMN biasanya mungkin akan lebih bisa gitu ya. Lebih bisa tergambar. Nah, kita coba nanti ulik ya dari Pak Alfa mungkin nanti apa nih gitu ya yang bisa dilakukan kalau hal seperti ini. Kurang lebih begini dalam akuisisi. Oke, next kita lanjut. Ini kemudian di aspek pengembangan, development. Human capital development system. Di dalamnya ada sistem-sistem apa saja Bapak Ibu. Nah, cakupannya antara lain kalau kita pahami kebutuhan pengembangan, logikanya kan kita harus tahu dulu ya. Yang mau dikembangkan apa. Sehingga maka di sini diawali dengan assessment. Kita tahu dulu yang mau dikembangkan apa. Apakah gap-nya yang mau kita isi begitu ya. Nah, sehingga di sini adalah competency assessment di awal. Dan kemudian bisa disusun sebuah program people development misalnya. Bagaimana sistemnya dikelola organisasi. Kemudian ketika kita memang sudah bisa mengelola dalam sebuah talent gitu ya. Dalam memprogram sebuah talent program. Nah, ini yang juga harus dipetakan. Sistem-sistem yang terkait di sini antara lain adalah bagaimana pengembangan dari sisi teknis. Lalu kemudian kalau ada manajerial yang butuh kemampuan khusus. Ini juga bisa dipetakan. Programnya akan seperti apa. Lalu yang menjadi kebutuhan semua organisasi. Succession. Succession planning. Ini akan seperti apa di isinya. Nah, ini menjadi area development dan termasuk career management. Ini juga jadi isu yang cukup sering kami temukan di beberapa organisasi ya. Bagaimana setiap orang atau setiap karyawan itu sebetulnya punya concern. Gimana sih cara saya bisa berkembang di organisasi saya dari sisi karir. Nah, ini yang mungkin juga harus dapat sorotan ya. Oke, next. Kemudian ini di bagian retention. Retention ini bicara bagaimana sih mempertahankan orang gitu ya. Karyawan di organisasi. Kalau garis besar di dalamnya kita lihat mungkin yang jadi sistem yang menjadi kunci di sini ya. Adalah terkait kinerja dan kemudian remunerasi. Dimulai dari proses remunerasi itu dari job evaluation-nya sampai kepada grading-nya begitu ya. Sampai kepada remunerasinya seperti apa sistemnya. Sementara dari kinerja, nah ini dari tingkat perusahaan, dari korporatnya sampai dengan keindividualnya seperti apa. Indikator gitu ya, indikator kinerjanya dikelola. Seperti itu, nah sehingga kita akan bisa memastikan bahwa setiap individu itu kinerjanya betul-betul mendukung kinerja organisasi. Akan seperti itu seharusnya. Oke, selanjutnya adalah, oke next. The engagement. Nah, kalau di engagement ini Bapak Ibu bicara mengenai bagaimana organisasi ini membuat suasana kerja yang kondusif yang kemudian bisa membuat produktivitas setiap orang itu meningkat. Begitu, sehingga di sini ya terkait dengan employee relation, industrial relation, lalu mengukur dari engagement-nya dan satisfaction-nya dan bagaimana separation-nya ini juga menjadi sebuah experience yang tetap baik bagi karyawan. Begitu, experience ini bicara mengenai PHK, begitu ya, bagaimana pemutusan di akhir. Nah, tapi ketika kita bicara tentang industrial relation misalnya, nah itu kan juga akan bicara mengenai organisasi kita comply enggak dengan regulasi yang ada. Sehingga setiap orang merasa mendapatkan apa yang menjadi haknya, begitu, dipenuhi hak-haknya yang normatif misalnya. Dan organisasi juga melakukan apa yang menjadi kewajibannya, kurang lebih begitu. Kemudian di employee satisfaction dan engagement, apakah organisasi cukup tahu yang meng-engage setiap karyawan itu, faktor apa sih di organisasinya? Kan setiap organisasi bisa berbeda ya, faktor yang membuat mereka merasa terikat. Ada yang mungkin lingkungan kerjanya, ada yang mungkin dari sisi gajinya misalnya, dan aspek yang lain. Nah, ini yang perlu digali, perlu diidentifikasi oleh organisasi seperti itu. Oke, next. Nah, jadi Bapak-Ibu, dengan memahami tadi ya, apa saja sih lingkup-lingkup management human capital dengan berbagai sistem yang ada di dalamnya, ketika organisasi memang ingin melakukan pembenahan, ingin kemudian mengkaji kembali, dan pengetahui apa yang kemudian berubah dan harus disesuaikan. Biasanya, kalau di kami begitu pengalaman yang kami sudah jalani bersama teman-teman dari klien, seringkali apa yang ditanyakan kemudian, apa sih yang harus dibenahi Bu sebenarnya atau Bapak? Jadi, sebetulnya mereka belum cukup tahu ketika ada simptom-simptom, misalnya ada masalah ini, masalah itu, masalah yang berbeda-beda ini, sebetulnya masalah ini apanya ya? Nah, itu yang harus dibantu sebetulnya. Kita harus kerucutkan atau memang identifikasi masalahnya yang sebetulnya ada di mana? Nah, lalu kemudian apa yang harus dibenahi lebih dulu? Nah, kadang-kadang yang muncul juga adalah begitu banyak yang harus dibenahi. Yang dirasakan oleh klien adalah atau teman-teman di perusahaan mungkin, rasanya begitu banyak hal yang ingin dibenahi, yang ingin diperbaiki. Nah, sebetulnya apakah yang menjadi prioritas? Itu mungkin yang harus juga dipetakan. Dan kemudian, pembenahan seperti apa yang perlu dilakukan? Kadang mungkin sudah cukup tahu bahwa, oh saya ingin diperbaiki di sisi kinerja. Kinerjanya ingin seperti apa misalnya? Ingin lebih memperlihatkan bahwa setiap orang kinerjanya bisa terbukti dengan evidence-evidence yang cukup jelas atau memang lebih mewakili hasil kerja nyatanya. Nah, tapi yang seperti apa? Yang diperlukan untuk mendukung hal tersebut? Ini yang kemudian juga perlu digali. Kondisinya seperti apa, sehingga yang dibutuh dibantu seperti apa. Wujud konkretnya. Nah, yang juga tidak kalah penting. Ini bagaimana keselarasan antar sistem yang dibenahi. Kadang-kadang mungkin apa yang kita benahi di dalam sebuah sistem itu tidak selalu kita langsung mengecek keselarasannya dengan sistem yang lain. Atau bahkan mungkin ada sistem lainnya sebetulnya tidak saling terkait, tidak saling mendukung. Nah, ini yang mungkin juga harus dicek. Ini harus diidentifikasi kembali keselarasannya antar sistem yang ada. Seperti itu. Dan terakhir, sejauh mana komitmen manajemen korporat dalam menindaklanjuti hasil pembenahan? Dengan begitu banyak pembenahan mungkin atau pembangunan sistem begitu ya, pembangunan sistem oleh organisasi bahkan kadangkala yang cukup masif ya, yang kami alami. Artinya tidak hanya susu sistem yang mungkin yang satu sistem yang dibenahi, tapi beberapa sistem. Tapi kemudian apakah keseluruhan sistem yang telah dibenahi itu dilaksanakan dengan komitmen yang penuh dari manajemen misalnya. Dan pelaksananya apakah juga menjalankan dengan prinsip-prinsip yang benar sebetulnya ketika itu sudah dihasilkan rumusan pembenahannya. Misalnya seperti itu. Oke, nah ini jadi ya mungkin yang kita perlu bertanya juga gitu kepada masing-masing organisasi, diri kita sendiri gitu ya, diri organisasi. Oke selanjutnya next. Nah ini mungkin sedikit juga meng-highlight bahwa ketika kita memang ingin mengetahui secara persis apa yang butuh kita benahi, kita perbaiki, kita sempurnakan di dalam organisasi, maka seperti tadi ya gambarannya, kita tentunya perlu tahu dulu organisasi kita kebutuhannya seperti apa. Sehingga ideal conditionnya ini seperti apa, harus seperti apa dari sisi sistemnya tentunya, sistem apapun yang ingin dibenahi. Dan kemudian yang saat ini dijalani yang terjadi seperti apa. Nah dari sana tentu kita akan bisa menemukan kesenjangannya, sehingga terjadi gap analysisnya begitu ya. Kesenjangannya ada di mana? Itulah sebetulnya area yang harus dibenahi oleh organisasi. Jadi ini adalah area organization developmentnya seperti itu Bapak Ibu. Ya jadi ini yang bisa dilakukan juga oleh organisasi. Oke next. Nah mungkin ini yang terakhir ya Bapak dan Ibu. Di sini pada akhirnya ketika organisasi sudah bisa merumuskan apa saja pembenahan yang harus dilakukan, jadi dari sisi organisasinya tadi ya butuh arah strategisnya seperti apa, lalu turun kepada strategi human capitalnya seperti apa, dan pada akhirnya dirumuskan kepada setiap fungsi human capital management tadi ya, dari masing-masing fungsi ada empat tadi, maka ketika pembenahan ini memang cukup kompleks misalnya atau di banyak area, ini bisa di kita kelola dalam bentuk human capital master plan atau roadmap. Ini sebaiknya kita susun begitu. sehingga arahnya adalah kita punya roadmap yang sebetulnya memastikan bahwa apa yang kita lakukan pembenahan ini sistematis. Selain sistematis, sebetulnya juga menjadi trukur, terkendali, juga kemudian bisa terkendali dan sehingga kesinambungannya tetap bisa dijaga. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya Ibu Rahmi. Oke, baik, terima kasih Ibu Revita Dewi. Kita berikan applause mungkin secara virtual boleh loh Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah kita mendengarkan ya paparan dari Ibu Revita Dewi mengenai bagaimana kita mencoba menyelaraskan sejumlah sistem human capital dan kemudian dibungkus ya di dalam human capital master plan. Itu secara konseptual yang disampaikan oleh Ibu Revita Dewi tadi. Nah, berikutnya mungkin kita perlu nih dengar pengalaman atau implementasi yang sudah coba dijalankan di tempatnya Bapak Alfa nih ya Pak ya. Oke Pak, silakan. Baik, waktunya kita mendengarkan paparan dari Bapak Alfa Hagar Rahmadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Revita atas paparannya tadi Ibu. Dari paparan tadi saya pikir kayaknya udah meng-cover semua jadi saya kira nggak perlu lagi banyak-banyak saya sampaikan ini kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Seperti yang tadi sudah Ibu Ami sampaikan, kita akan mencoba menyampaikan dari sisi pengalaman dan bakal lebih banyak insight-insight yang kita alami berdasarkan pengalaman yang selama ini kita rasakan. Bisa di next. Jadi basically sekitar beberapa tahun lalu ketika saya bergabung di Human Capital, kalau kita bicara tentang master plan, kita bicara tentang sebetulnya apa sih yang harus dikerjain oleh Human Capital, oleh fungsi-fungsi Human Capital atau Human Resource. Tadi ada yang bertanya sih ya kalau nggak salah di chat bedanya Human Resource sama Human Capital apa nanti kita bisa bahas. Hanya saja di sini adalah satu persoalan yang sama, terutama bagi mereka-mereka yang mungkin baru atau mungkin apa namanya baru mendalami bidang ini. Mana yang penting? Semuanya penting sebetulnya ya. Semuanya penting loh gitu kan. Dan persoalan ya karena semuanya penting dan kita hanya memiliki jumlah orang yang terbatas yang mengelola fungsi Human Capital atau fungsi Human Resource itu sendiri, kita perlu yang namanya prioritisasi. Tapi di sini memang menariknya karena kita semua di sini juga masih merabak, melihat best practice, melakukan benchmark-benchmark ke perusahaan-perusahaan sejenis. Banyak sekali input dan banyak sekali hal-hal yang sebetulnya menjadi masukan kita bahwa yang penting itu bisa apa saja. Tergantung dari kebutuhan atau bagaimana Human Capital atau sistem pengelolaan manusia di dalam perusahaan tempat kita masing-masing. Ada beberapa perusahaan yang memang sudah besar, sudah punya banyak anak perusahaan dan dia untuk hal-hal yang basic terkait pengelolaan manusia dia sudah otomatisasi misalnya. Dia sudah tidak ada lagi problem tentang otomatisasi penggajian, tidak ada lagi problem tentang mengisi gap atau kekosongan orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi job critical functions-nya sudah tidak ada problem. Terus kemudian dia sudah terbiasa mengadakan pelatihan-pelatihan atau pengembangan-pengembangan karyawan dan dari sisi regulasi atau compliance atau regulasi dia juga sudah relatively memenuhi semua. Ada yang levelnya seperti itu. Ada yang levelnya mungkin masih struggling untuk hal-hal yang basic gitu ya. Hal-hal seperti bagaimana nih mengotomatisasi supaya karyawan bukan berarti perusahaan yang tidak punya uang tapi supaya kita punya sistem supaya karyawan ini otomatis setiap tanggal 25 digajih misalnya gitu. Itu sesuatu juga yang menjadi tantangan. Jadi setiap perusahaan itu ada di level pengelolaan manusia atau ada di area atau dimensi pengelolaan manusia yang saya kira berubah apa, berbeda-beda. Saat penting di sini untuk kita untuk melihat dan meresapi begitu dan jujur sama diri sendiri gimana sih sebenarnya kita gitu. Nah di hutama karya sendiri kita sudah mengganti istilah human resource dengan human capital karena di sini kita meyakini bahwa kita sudah selesai dengan hal-hal yang tadi disebutkan dan kita ingin masuk ke frontier lain dari pengelolaan manusia yang lebih kompleks dan advance. Makanya mungkin nanti kita bisa sharing ya habis ini kita sudah mulai di hutama karya itu sudah mulai ngejalanin hal-hal terkait dengan knowledge management. Kita sudah ngembangin yang disebut dengan kamus kompetensi, job arsitektur. Kemudian kita bicara bukan lagi employee engagement tapi employee experience. Kita bicara lagi bukan cuma sekedar culture identification tapi culture and core value alignment misalnya seperti itu dan tentu saja karena di hutama karya ini juga sudah merupakan perusahaan yang multi business di bidang infrastructures kita bicara di sini tentang hunting dan bagaimana antara anak cucu dan afiliasi ini memiliki satu strategi dan sistem human capital atau human resource yang sama dan juga sejalan gitu ya dengan bisnis korporasi pada umumnya. Alignment-alignment itu penting ketika memang kita semua sudah selesai dengan hal-hal yang basic tadi. Nah makanya kita di sini kita sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu kerja bareng sama PPM, sama Bu Amin dan Bu Revita untuk benar-benar menyusun master plan gitu. Di tema hari ini kan kita bicara achieving performance through master plan atau human capital master plan. Simpel tujuannya, tujuannya tadi sudah disebutkan juga beberapa kali oleh Bu Revita bahwa kita ingin melihat dari sekian banyak hal yang ingin kita kembangkan, dari sekian banyak yang ingin kita capai sebenarnya yang paling matters itu yang mana gitu, bisa next. Jadi kita meyakini bahwa master plan ini penting. Typically untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah selesai dengan hal-hal yang basic dan dia ingin advance gitu ya. dia ingin menjadikan human capital ini sebagai capital, bukan lagi resource gitu ya. Sebagai modal, sebagai aset yang harus dipelihara dan itu akan mendatangkan profitabilitas tertentu bagi perusahaan. Bukan lagi hanya sebagai modal yang itu artinya biaya begitu ya. Tapi di sini perusahaan melakukan investasi khusus di bidang manusia. Nah master plan ini menjadi sangat crucial karena tadi itu kita punya banyak sekali inisiatif, kita punya banyak sekali hal-hal yang ingin kita kembangkan, tapi resource kita kan pasti terbatas. Kita jumlah orang yang ngurusin pengelolaan manusia atau human capital di tempat kita kan pasti juga gak banyak gitu ya. Nah salah satu yang menjadi ultimate yang kami yakini begitu master plan ini dia akan menjelaskan atau mengklarifikasi kita ini mau kemana sih sebenarnya? Dari sisi human capital, dari sisi pengelolaan manusia. Mau dibawa kemana si manusia-manusia ini? Manusia-manusia seperti apa sih yang ingin dibentuk atau yang ingin kita kembangkan atau yang ingin kita miliki supaya manusia-manusia ini bisa mendukung strategi bisnis dan mencapai dan membantu bisnis mencapai tujuannya. Tadi sudah disebutkan oleh Burevita, ada istilah people model, nanti kita akan bahas. Nah selain itu memperjelas bahwa ini loh yang mau kita, apa namanya, ini loh yang mau kita capai, ini loh yang mau kita bentuk dari manusia-manusianya, dari orang-orang yang dalam kita. Nah selain itu di master plan setelah itunya jelas, goalsnya jelas, dia akan membuat atau menurunkannya menjadi peta jalan atau roadmap. Jadi cara mencapai ke sana gimana? Tadi Burevita sudah menyampaikan, oh sistem HC ini banyak gitu ya dari mulai acquisition, development, retention gitu ya semuanya. Nah mana yang harus terlebih dahulu dari tahun ke tahun diberesin atau dikembangkan atau diturunkan ke dalam proyek-proyek yang lebih spesifik gitu. Dan tentu saja master plan ini selain ngasih kita peta jalan, ya karena tadi tujuannya sudah jelas, peta jalannya milestone-milestone-nya sudah jelas, dia juga akan memberikan kita informasi kapan kita harus mencapai ke titik-titik atau milestone-milestone itu. Next. Nah ini adalah sedikit tips gitu ya berdasarkan pengalaman kita, bagaimana sih kita mengembangkan dan mengimplementasi HC master plan. Selain tentu saja silahkan bisa hubungi ibu-ibu-ibu saya, ini sekalian saya promosi. Jadi tentu saja disini yang paling penting disini kita harus dulu dalam master plan ini, itu harus dari, kita harus benar-benar tahu mana sih yang sebenarnya harus diberesin gitu. Karena kita di hutama karya ini sudah mendeklarasikan diri kita sebagai human capital, maka kalau mau lihat nanti dalamnya kapan-kapan mungkin kita bisa share, isi dari draft master plan kita itu banyak sekali terkait tentang job arsitektur, banyak sekali terkait tentang kampus kompetensi, banyak sekali terkait tentang bagaimana melakukan pengembangan-pengembangan terhadap karyawan, tapi juga bukan hanya sekedar mengembangkan, tapi juga memastikan bahwa mereka memberikan manfaat balik kepada perusahaan. Karena seperti yang kita tahu katanya ikut pelatihan, misalnya nyekolahin orang-orang ke PPM, itu kan bentuk investasi dari perusahaan, yang namanya investasi harus ada return-nya. Nah challenge berikutnya dari salah satu yang akan kita hadapi dan harus kita kembangkan dan harus kita bentuk disini adalah bagaimana perusahaan ini gak hanya sekedar yang penting orang disekolahin, terus kemudian berharap sama Tuhan yang Maha Kuasa kalau dia langsung jago. Gak mungkin. Kita harus menciptakan sebuah sistem bagaimana caranya supaya orang ini benar-benar pasti ikut, kemudian dia pulang ke perusahaan menghasilkan output atau skills atau kompetensi yang memang dibutuhkan untuk perusahaan. Kadang-kadang yang kedua ini jarang dilakukan sama perusahaan atau mungkin belum sempat dilakukan oleh perusahaan. Dan ini adalah salah satu dari yang terdapat di dalam masterplan-nya utama karya. Nah itu yang tadi yang pertama, decide what really matters. Apa yang sebenarnya matters ini harus ada di dalam masterplan dan ini nyambung sama yang kedua. Semua orang di human capital, terutama top leaders-nya dalam hal ini misalnya pimpinan unit kerjanya atau mungkin bahkan direkturnya atau para direksi, itu harus on board dulu. Karena top leaders atau pemimpin, kadang-kadang juga bapak ibu ini yang ada di atas itu punya persepsi sendiri tentang apa yang penting. Mereka punya berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan referensi-referensi. Bapak ibu atau atasan-atasan atau para pemegang kebijakan dan penentu kebijakan di perusahaan kita itu juga punya prioritas sendiri yang bisa jadi buat mereka yang what really matters-nya bukan itu, bisa jadi. Nah ini yang poin kedua ini sebetulnya nyambung nanti sama poin ketiga, itu sebenarnya merupakan salah satu tantangan yang cukup besar nih ketika membentuk masterplan. Once again, kita ingin membuat masterplan itu bukan cuma sekedar masterplan asal ada gitu ya. Saya ketika kerja bareng sama PPM dan tim kita ngumpul gitu internal, ini bukan cuma sekedar yang penting ada. Kadang-kadang kan kita suka bikin, yang penting ada masterplan, untuk apa? Untuk sertifikasi tertentu. Yaitu oke lah, tapi disini kita berpikir bahwa ini penting. Sehingga poin dua, bring everyone on board, especially top leader. Sama yang terakhir, yang nomor tiga tuh, involve other interested party outside HC department for their insight and pain points ini jadi sangat penting. Kalau tadi semua top leaders atau para penentu dan pemegang kebijakan ini pasti punya prioritasnya sendiri, pasti punya persepsinya sendiri, maka di dalam menyusun masterplan mereka wajib dilibatkan. Mereka wajib didengarkan suaranya, mereka wajib kita catat poin-poinnya. Tentu tidak semuanya terus kemudian untuk kita akomodir di tahun ini. Jangan lupa kalau tadi ada yang namanya timelines dan juga roadmap. Bisa jadi apa yang bapak ibu nanti kita ini prioritaskan atau memang menurut mereka ini penting, itu bisa kita simpan di tahun-tahun berikutnya setelah hal-hal basic ini sudah tercapai. Atau misalnya prerequisitesnya kita selalu bilang dengan istilah prerequisites. Hal-hal yang perlu ini selesai dulu. Nah terus kemudian yang tidak kalah pentingnya kalau kita sudah selesai dengan itu, semuanya setuju, semuanya happy dengan oke ini prioritas kita, ini people model kita, ini adalah hal-hal yang ingin kita capai. Jangan lupa kadang-kadang untuk perusahaan-perusahaan yang yang penting ada masterplan-nya, mereka kadang-kadang suka tidak mendetailkan itu ke dalam level yang lebih detail. Ini sangat penting sekali bapak ibu. Jadi kita semua sudah punya milestone, kita sudah punya goals, milestone ini PR keduanya adalah setelah masterplan-nya jadi harus di-breakdown ke dalam program dan projek-projek yang kecil, yang timelinenya lebih cepat, dan kita bahkan bisa menjadikan itu sebagai KPI atau Key Performance Indicator untuk tahun ke tahun Divisi Human Capital dan juga orang-orangnya menjalani hari-harinya. Itu sangat penting sekali. Kalau tidak itu tidak diterjemahkan ke dalam program dan projek-projek yang kecil, bisa dikatakan kita tidak akan pernah mencapai masterplan itu. Sehingga akhirnya ya itu-itu cuma jadi dokumen saja yang disimpan di lemari kantor dan berdebu. Dan terakhir tentu saja, we have to stick to the masterplan. Itu sudah penting, sudah pasti. Stick to the masterplan ini tentu saja juga dengan mempertimbangkan trend dan things yang mungkin happen di perusahaan dalam waktu ke waktu ya. Kita semua punya prioritas, kita sudah yakini bahwa ini prioritas kita, ini yang ingin kita capai. Kembali lagi, tujuannya adalah supaya kalau ada pengembangan-pengembangan yang sifatnya dadakan muncul di luar masterplan, kita tidak tergoda untuk ikut-ikutan. Karena trend ikut-ikutan ini menurut saya lumayan sering terjadi nih. Terutama mungkin di BUMN gitu ya, sekarang lagi heboh pakai artificial intelligence. Yeah, ayo kita bikin human capital information kita pakai artificial intelligence. Padahal mungkin database perusahaan aja kita masih berantakan misalnya gitu kan. Jadi kadang-kadang trend-trend yang ada di dunia sekarang itu terlalu cepat ingin kita adopsi. Padahal itu adalah anak tangga ke-10, padahal kita anak tangga ke-2 dan ke-3 aja belum selesai. Nah ini harus hati-hati dan fungsi dari masterplan ini sekali lagi adalah untuk mengingatkan kita kembali tentang hey, this is what matters. Oke, di luar sana semuanya bagus, semuanya oke, semuanya trendy gitu ya. dan semuanya edgy. Ya, masa sih kita mau ketinggalan? Ya oke, gak apa-apa. Kita coba ikuti, kita coba pelajari. Tapi kalau ini gak sesuai dengan masterplan kita atau memang masterplan kita menuntut bahwa kita harus selesai dengan anak tangga ke-2 dan ke-3. Kita gak usah terlalu memikirkan anak tangga ke-10. Dan efeknya Bapak Ibu, biasanya ini istilah yang sering dipakai sama teman-teman saya juga di utama karya. Ngeberesin jalan anak tangga ke-2 dan ke-3 ini adalah bahasanya itu the road less traveled atau meniti jalan-jalan yang sunyi. Karena, apa ya, hal-hal ini hal-hal yang begitu basic, begitu gak kelihatan, begitu gak kerasa sama karyawan. Sehingga kita antara ngerjain sama antara menyelesaikan itu ya gak ada efek apa-apa. Yang tahu itu cuma anak-anak human capitalnya aja, gitu. It happens. Dan sometimes jalan-jalan itu harus kita titi, harus kita jalanin, karena kita tahu mana yang kita ingin capai dan pada akhirnya kita akan sampai ke anak tangga 10 itu. Nah, di sisa menit-menit saya yang terakhir ini, saya ingin sedikit aja sharing tentang bagaimana memandang atau melihat master plan ini secara ideal atau minimal secara best practice yang kami lakukan. Karena barangkali mungkin, yaudah terus mulainya dari mana nih, gitu kan. Tadi Bu Revita sudah menyampaikan dengan sangat detail, dengan sangat baik, apa, apa namanya, langkah-langkahnya. Nah, dari sudut pandang utama karya, bisa next. Ini adalah yang bisa kita share tentang arsitektur human capital. Ini yang bisa kita share. Dan Bapak-Ibu bisa melihat bahwa kita akan mulai dari paling atas dari atapnya. Turun ke bawah, Bapak-Ibu. Jadi dari atap yang warna merah, gitu ya, tadi kayaknya sudah align dengan Ibu Revita, ada vision, mission, and value. Itu yang paling atas. Paling atas, itu dia menentukan strategi bisnis perusahaannya mau seperti apa. Bisa next deh, kayaknya kelihatan tuh. Nah itu. Dari visi, misi, dan value ini, dari core value ini, dia akan mendikte bisnis strategi. Bagaimana perusahaan atau di sini dalam hal ini utama karya, mendevelop satu strateginya, strategi tertentu, bisnis tertentu, untuk mencapai visi, misi, dan core value tadi. Itu masih diranah korporat. Nah, begitu bisnis strategi selesai ditetapkan oleh level korporat, tadi mungkin masih ingat ya, matrix yang dibagi-bagi oleh Ibu Revita, kita maju, kita turun kemudian ke, yaitu, capabilities required atau expected human capital. Ini ranah kita-kita di human capital. Karena apa? Yang jalanin bisnis strategi kan manusia-manusianya juga. Kecuali kalau manusianya sudah diganti sama robot gitu ya. Kita pergi ke film-film Hollywood, ya mungkin bukan human capital, tapi robot capital, I don't know. Tapi yang jelas, selama di sini masih ada manusia yang jalanin perusahaan, yang jalanin bisnis strategi manusia. Makanya sangat logis ketika strateginya sudah diset sama manajemen, sama top leader, yaudah manusia seperti apa yang dibutuhkan supaya bisa jalanin strategi bisnis dengan baik, supaya bisa membantu perusahaan mencapai visi misi value-nya. Setelah itu di divine, di master plan kita juga ada gitu ya, ini itu disebutnya kurang lebih namanya people model, kalau di istilahnya di PPM ini, which is online dengan ini. Baru setelah itu kita ngomong lagi, oke orang-orang yang dibutuhkan adalah misalnya orang-orang yang ahli di bidang, kalau misalnya di kita nih, di jalan, di pengembangan infrastruktur, dia berarti harus memiliki basic-basic knowledge tentang civil engineering misalnya, tentang infrastructure development, tapi tidak hanya itu, dia juga harus memiliki satu sense of business yang tinggi misalnya, creative financing dan kawan-kawan. Nah di situ setelah itu di divine dengan baik, atau satu lagi kalau di utama karya itu kita juga menetapkan, oh orang-orangnya juga harus technology savvy gitu ya, orang-orangnya harus punya keaskil atau modalitas tertentu yang itu berkaitan dengan kecanggihan dan teknologi zaman sekarang. Setelah orang-orangnya didefinisi maju ke yang warna biru Bapak Ibu, oke organisasi desainnya seperti apa, kompetensi yang harus kita miliki itu seperti apa, strategi pembelajarannya seperti apa, dan kemudian bagaimana kita mengukur semuanya, supaya kita tahu kita sudah sampai mana dan kapan itu bisa tercapai kondisinya seperti apa aja. Baru itu semua turun ke dalam management value chain yang tadi sama Bu Revito disampaikan, bagaimana kita merekrut orangnya, berdasarkan di atas tadi ya, bagaimana kita ngembangin orangnya, bagaimana kita mempertahankan orangnya, dan bagaimana kita memastikan bahwa orang-orang ini nyaman ada di tempat kita, memberikan their best effort untuk perusahaan kita, dan kalau kita maju sedikit ke knowledge management yang tadi saya sempat sampaikan di advancement capital itu, ada knowledge management bagaimana caranya memastikan bahwa orang-orang ini mungkin boleh keluar suatu hari, tapi pengetahuannya itu tetap dimiliki oleh perusahaan, sehingga itu bisa menjadi salah satu competitive advantage-nya perusahaan. Next, saya kira ini hanya sekedar menjelaskan tentang tadi ya, jadi nanti ini bisa dibaca sendiri saja Bapak Ibu. Next lagi, sama ini juga hanya sekedar penjelasan. Barangkali nanti itu, cuma remarks terakhir dari saya Bapak Ibu, bahwa sekali lagi, secara praktis, nanti di dunia yang saya alami, itu ketika masuk ke dalam dunia human capital, itu kita akan selalu akan tarik-menarik soal prioritas. Itu pasti. Menurut direktur A ini yang penting, direktur B ini yang penting, menurut direktur SDM ini yang penting, menurut si macam-macam. Dan semua harus kita dengarkan, semua harus kita akomodir, semua harus kita catat dan harus kita resapi baik-baik. Tapi tidak semuanya kita wujudkan dan realisasikan di saat ini juga, karena kita punya keterbatasan resource. Maka human capital master plan itu menjadi kuncinya, menjadi jawabannya, di mana kita bisa mengolah seluruh prioritas itu, mengolah seluruh yang semuanya penting itu, ke dalam prioritas-prioritas, ke dalam milestone-milestone, ke dalam proyek-proyek, yang semua itu bisa dimanage oleh Bapak Ibu dengan baik, dan itu semua tentu akan memberikan dampak dan efek yang lebih baik bagi perusahaan. Mungkin itu Bu Amin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alfa. Kita juga perlu dong memberikan applause ya, buat paparannya Pak Alfa. Oke. Baik. Tiba saatnya nih, kita masuk pada sesi tanya-jawab Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada, oke, sudah ada ya, enggak pakai kalau lagi. Berarti, saya akan coba sebutkan namanya, silakan, yang saya sebutkan namanya, memperkenalkan diri dari perusahaan mana, dan kemudian langsung menyampaikan pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Pak Ratoyo Rasden. Ya, silakan Pak. Iya, silakan Pak. Sorry, sorry, masih ande. Baik. Terima kasih, Bu Ami, atas kesempatannya. Ini paparannya luar biasa, karena saling melengkapi Bu Revita, jadi sisi akademis, Pak Alfa, jadi sisi praktisnya, ini luar biasa. Jadi, baik paparannya Bu Revita, dan paparan praktisi kita, Pak Alfa ini, saya salut ya. Sehingga sebelum diberikan materi natif, setelah feedback, feedback oleh Bu Ami tadi, saya sudah screenshot, karena memang luar biasa. Jadi, ujung-ujungnya, sampai saya itu, sudah membuat, sedikit mengkoreksi judul, yaitu aligning, achieving excellent performance, saya tambahin, achieving excellent business performance, through human capital system. Saya, karena waktu awal, saya nggak ngerti, begitu sudah paparan Bu Revita dan Pak Alfa ini, memang arahnya kepada bisnis performance. Untuk poin ya, untuk poin. Dua-duanya, saya mau jawab. baik human capital system yang Bu Revita sampaikan, maupun master plan yang Pak Alfa paparkan tadi, saya belum menemui, satu kata kunci, yang sekarang, sedang rame-ramenya, belum lama, beberapa tahun terakhir ini, yaitu pentingnya, meningkatkan kompetensi human resource. kalau sekarang mau di human capital, ya nggak apa-apa, silakan itu istilah. Evolusi aja. Human resource business partner, atau Pak Alfa, is RBB. Nah, my question is, sejauh mana di level akademis, yaitu di LBPM, mempromote bahwa achieving excellent business performance, through human capital system, itu, intinya adalah, how to develop human resource business partner. begitu juga untuk utama karya, bukan utama karya ya, praktisi Pak Alfa, bagaimana master plan itu, karena menyangkut human capital, intinya itu, bagaimana meng-create HRBB, human resource business partner, sehingga HR yang ada ini, langsung mengait kepada, bisnis-misi perusahaan. Maaf, dua-duanya saya tanya, karena beda pandangan ya, akademis maupun praktisi. Terima kasih, Bu Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ratoyo, atas pertanyaannya. Terima kasih juga, atas apa, koreksi, ya, masukkan ya, terhadap judul, atau tema, pada sore hari ini. Jadi memang, upgrade. Ya, oke, baik. Langsung saja, ini pertanyaannya, saya, berikan, kepada para pembicara, karena memang, itu yang disasar oleh Pak Ratoyo ya. Jadi, seberapa penting sebenarnya, peran dari seorang HRBP, mudah-mudahan saya, terkait dengan, meningkatkan performance, dari organisasi, dalam hal ini, dari bisnis performance, dari sudut pandang, konseptual, dan dari praktisinya. Silahkan, Ibu Revita, atau Pak Alfa dulu. Oke, baik Pak Alfa, ini saya memulai dulu ya, karena, cukup punya pemahaman juga, ini sudah terimplementasi nih, di HAK. Oke, mungkin dari saya Pak, dari sisi, kalau dikatakan konsep mungkin ya, jadi, sebetulnya, apakah dia sebagai HRBP-nya, atau memang dia, memang, pelaksana-pelaksana, yang terkait dengan kebijakan, begitu ya, di dalam organisasi, terkait human capital, atau HR gitu ya, HR-nya. Nah, ini memang, betul, punya fungsi yang, kurang lebih sama, sebetulnya. Sama-sama, perlu punya, pengetahuan, kemampuan yang sama. Yang, kami punya pemahaman, yang adalah, HRBP ini, sebetulnya kan adalah, kurang lebih juga, sebagai, perpanjangan tangan, begitu ya. HR yang, atau human capital, yang ada di pusat, misalnya seperti itu. Nah, sehingga, peran-peran yang tidak bisa dilakukan, langsung, oleh teman-teman yang ada di pusat, dilakukan oleh HRBP. Nah, disinilah, sehingga, muncul kemampuan, yang harusnya juga, sama, begitu ya, dimiliki baik oleh HRBP, yang mungkin ditempatkan pada, kalaupun dia punya anak perusahaan, atau kemudian cabang-cabang, yang memang membutuhkan, layanan-layanan terkait HR, dan human capital, karena tentunya, tidak bisa dipisahkan, begitu ya. Nah, itulah yang, mendorong bahwa, seharusnya HRBP ini punya pemahaman yang sama, punya kompetensi yang sama. Sehingga, isu apa yang muncul di dalam, lokasi, area, di mana lingkup tanggung jawab HRBP ini, pun tertangkap. Begitu. Kalau mindset-nya sudah sama, maka, apa yang memang, menjadi isu-isu, apa yang menjadi sebuah prinsip, untuk dilakukan di mana lokasi, di mana HRBP ini berada, itu juga akan ditangkap dengan sama, oleh yang Anda dipujat. Itulah kerjasama yang seharusnya terjadi. Seperti itu. Mungkin Pak Ratoyo tadi ya. Oke, baik. Mungkin Pak Alva bisa melengkapi. Baik, terima kasih Bu Revita. Senada dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Revita, Pak Ratoyo, dan Bapak-Ibu semua. Kalau diutama karya, kebetulan, kita, apa namanya, pengembangan dari HCBP, kita sebutnya Human Capital Business Partner ini, termasuk ke dalam salah satu inisiatif program yang kita jalankan di tahun ini. Kita sudah jauh lebih baik kondisinya sekarang, tapi kalau kita mau melihat yang dulu-dulu, gini, ketika pertama kali kita mencetuskan, oke, kita perlu yang namanya Human Capital Business Partner, salah satu triggernya adalah semakin membesarnya size dari bisnis itu sendiri. Jadi biasanya kalau di tempat kita, wilayah operasional, atau misalnya bisnis kita semakin melebar, ekspansinya semakin besar, kemudian portfolio bisnisnya juga semakin banyak, dan semakin beragam. Hal itulah yang membuat, tadi Bu Revita sudah sampai, kita perlu kepanjangan tangan, karena di pusat, di head office, Human Capital ini, pasti gak akan sanggup untuk ngurusin, apa namanya, teman-teman yang memang sudah berbeda sekali portfolio, atau mungkin jangkauannya lebih jauh daripada itu. Nah, dulu, ini menarik, kalau kita bicara tentang leveling begitu ya, atau kita bicara tentang, apa namanya, basic-basic hal yang harus dipenuhi begitu, dulu mungkin sebelum kita bicara Human Capital, ada Human Resource, sebelumnya mungkin ada Personal Management mungkin gitu ya. Lucunya dulu ketika pertama kali Human Capital ini dicetus, HCBP ini kita cetuskan, bisa jadi ada potensi, head office-nya sih sudah Human Capital, sudah ngomongin kompetensi, sudah ngomongin knowledge management, sudah canggih-canggih, tapi bisa jadi, HCBP-nya ini masih ada di level, misalnya yang penting gue gaji, levelnya masih belum sama kayak di head office urusannya, gitu, itu, ya urusannya, itu happening tuh, kita juga sempat mengalami hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga, hal-hal di luar yang diurusnya oleh HCBP, di anak-anak usaha, atau mungkin di divisi operasi, atau di cucu, atau di afiliasi, yang tidak diurusi, itu semua tetap aja masuk ke pusat. Sehingga menambah beban kerja dan beban pikiran kita. Contoh misalnya, yang paling gampang, misalnya ada inisiatif, dulu nih dulu, kalau sekarang udah jauh lebih baik, ada inisiatif perubahan struktur organisasi, gitu. Kalau kita bicara kompetensinya nih udah serupa, mindset-nya semua sudah serupa, kalau ada inisiatif itu datang dari atas untuk merubah struktur organisasi, berarti sebenarnya HCBP itu yang sebenarnya paling berperan penting. Dia yang pertama kali mereview proses bisnisnya. Dia yang pertama kali mereview RASCI matrix, atau misalnya accountability matrix-nya. Dia yang pertama kali melakukan review, apa istilahnya, before after-nya. Semua itu adalah teman-teman dari HCBP dulu, baru kemudian kita di pusat, atau di HC pusat, atau di head office, atau di headquarter, itu dijadikan counterpart untuk melakukan konsultasi. Apakah struktur yang diinginkan seperti ini masih align dengan corporate strategy yang lebih besar, misalnya seperti itu. Nah, yang terjadi biasanya karena itu bukan menjadi hal yang sering dilakukan oleh HCBP, karena HCBP masih berkutat dengan hal-hal yang basic, setiap ada inisiatif-inisiatif seperti itu, semua larinya ke pusat. Dan itu nambah kan, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jadi, untuk size perusahaan yang mungkin di Utama Karya kayaknya belum sampai 10 ribu karyawan, tapi untuk, saya rasa ya, untuk yang size-nya udah puluhan ribu karyawan, ratusan ribu karyawan, dan tersebar di Indonesia maupun di negara, itu udah nggak mungkin lagi kan, kayak gitu istilahnya gitu kan. Jadi, sehingga di sini peranannya Pak Atai sangat penting sekali, dan yang paling penting di sini adalah, yang paling pertama yang dilakukan oleh Utama Karya untuk meningkatkan performance ini adalah, kita duduk bareng dan kita sampaikan dan kita design suatu job design atau job arsitektur yang memaksa dalam tanda petik para human capital business partner ini untuk goes beyond what they are usually doing. Di sini nanti kita si simple bilang gini, pokoknya nanti ke depan ada perubahan struktur organisasi dari Anda dulu ya, gitu kita bilang. Caranya gimana? Kita kata kasih caranya, prosedurnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau nanti kita nggak adain pelatihan, misalnya gitu ya, evaluasinya langsung Anda yang handle ya, jangan lagi minta kita, kita cuma di head office, kita cuma pengen ada laporannya aja, yang sesuai dengan level evaluasi yang kita inginkan. Jangan lagi nanti yang harus ngevaluasi dari kita lagi, dari kita lagi. Pokoknya HCBP itu, yang mereka urusi, karyawannya sejumlah berapa, di divisi operasinya atau dendam perusahaannya, kalau bisa sih, yang diurusin HCBP sama yang diurusin HC Pusat itu, kurang lebih sama Pak. Apa yang dipikirin, tapi dalam konteks divisi tempat mereka bernaung. Itu yang paling penting. Dari mulai struktur organisasinya, job designnya, kalau perlu dari sisi evaluasi kompetensinya, pengelolaan manajemen kinerjanya, semuanya. Dulu sebelum di kondisi di kita jauh lebih baik, hal-hal yang di luar sifatnya kepersonalian, semua ditarik ke tempat kita. Dan ya lumayan repot di situ Pak kita. Sehingga sepenting itulah kurang lebih peranan dari HRBP atau HCBP itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Revita dan juga Pak Alva ya atas tangkapannya. Jadi ternyata kesimpulannya, kalau kita tanya HCBP itu kompetensinya ya harusnya sih sama levelnya ya dengan yang HC yang pusatnya gitu ya. Walaupun mungkin awalnya mereka mungkin masih ngurusin yang soal administrasi atau kepersonalian, tetapi pada dasarnya harusnya mereka menjadi inisiator ya malah ya untuk suatu perubahan ya. Betul, paling nanti kalau di utama karya ketika kita udah kasih demand banyak-banyak, nanti ujungnya beliau akan nanya, yaudah tambah dong orangnya gitu ntar baliknya. Ujung-ujungnya itu ya. Itu another challenge ya beliau ya. Ya kan enak di head office orangnya puluhan, di kita cuma lima gitu misalnya yaudah itu silahkan. Ya diurusin sama. Itu paling nanti challenge-nya. Oke, baik. Makasih Pak Alva. Baik, saya mungkin bisa lanjut ke pertanyaan. Mudah-mudahan Pak Ratoyo ini ya cukup bisa puas lah katakanlah ya dengan jawaban dari dua narasumber ini. Baik, kita lanjut ini kepada Bapak Upamar Hendra. Betul ya? Ya. Oh Ibu, mohon maaf. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Silahkan Ibu. Ya, pertama-tama sebelumnya mohon maaf saya di sini masih baru untuk dunia perhacian ya Pak. Cuman saya mau menanyakan, apakah ada perbedaan antara master plan dengan bisnis proses? Apabila berbeda, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apakah kita membuat master plan dulu atau kita membuat bisnis prosesnya? Karena mungkin ujungnya itu akan sesuai dengan kebutuhan dari visi-misi perusahaan tersebut ya Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, ini ditujukan kepada Pak Alfa ya nampaknya? Atau ke mana? Boleh iya, ke Pak Alfa. Pak Alfa, ya silahkan Bu. Terima kasih Ibu Upaya saya panggilnya. Oke, Bu perbedaannya antara proses bisnis dengan master plan itu apa? Yang saya pahami berdasarkan apa yang saya pahami dan pengalaman Bu, proses bisnis harusnya itu adalah sesuatu yang didefinisikan dahulu oleh setiap bisnis. Logikanya gitu ya. Saya memahami proses bisnis itu adalah cara perusahaan make money lah. Dari awal sampai akhir sambil melibatkan seluruh proses yang menyertainya. Mau itu bicara compliance, mau itu bicara stakeholders management dan memenuhi stakeholder requirement dan lain. Pokoknya how company make money itu diwujudkan dalam bahasa lain yang disebut dengan proses bisnis tadi itu ya Bu ya. Nah, proses bisnis ini sangat sedemikian pentingnya yang kami pandang. Karena hal tersebut mendikte hal-hal lain yang akan dibutuhkan oleh stream human capital selanjutnya Bu. Kalau diutama karya, kita proses bisnis sudah ada. Kemudian dari proses bisnis itu, kita akan turun ke accountability matrix. Atau yang disebut rasci matrix itu Bu. Siapa yang responsible, siapa yang accountable, siapa yang di consult dan di inform gitu ya. Dari proses bisnis turun ke rasci matrix. Kemudian dia turun biasanya ke, kalau nggak ke job distribution, kita bisa turun lagi ke analisis beban kerja dan lain-lain. Dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya sampai ke nanti job evaluation, job grading, dan kawan-kawan. Nah, master plan sendiri itu sebetulnya dibuat dalam rangka untuk mendukung proses bisnis tadi sebetulnya. Master plan tadi. Yang menurut pendapat saya. Jadi, dia itu bagaimana caranya supaya perusahaan memiliki manusia-manusia atau orang-orang yang memang bisa menjalankan proses bisnis tersebut dengan baik. Atau bahkan meng-enhance atau meng-improve proses bisnis tadi sehingga profitabilitas atau the way company make money-nya lebih baik. Betulnya itu. Jadi, yang mana dulu? Kalau saya heran saya sih, Bu, petain dulu deh proses bisnisnya. Karena itu sendiri merupakan proses yang lumayan panjang tuh, Bu. Karena selama ini, kalaupun misalnya ada perusahaan yang saya nggak punya proses bisnis gitu. Biasanya itu ada di benak para pemimpinnya proses bisnis itu. Nah, kenapa perlu dipetakan? Simple, supaya yang tadinya ada di benak itu ada tertulis. Sehingga konsensus atau kesepakatan bersama itu bisa dicapai. Oh, begini ya cara kita bikin uang gitu. This is how we make money. This is things yang menyertai kita dalam kita membuat uang. Atau making money gitu ya, menghasilkan uang. Itu dulu. Kenapa harus ditulis? Kenapa harus diwujudkan? Ya tadi tuh, supaya yang ada di benak itu tidak hanya sekedar di benak. Tapi benar-benar tertulis, nyata, dan bisa didiskusikan. Bisa dilihat pain points-nya, bisa dilihat area improvement-nya di mana. Setelah selesai dengan proses bisnis ini, baru kita bicara tentang tadi itu. Ini kalau turun ke dalam kotak-kotak jabatan atau struktur organisasi kemana aja ya. Baru setelah itu kita bicara siapa orang yang harus ngisi kotak-kotak ini. Baru di situ kita bicara tentang master plan tadi itu. Bahwa yaudah, karena kita tahu proses bisnis kita pada umumnya seperti ini dan kita tahu kondisi perusahaan kita lagi gini dan ingin ke sini, misalnya gitu tujuannya. Maka master plan HC di sini peranannya adalah ya bagaimana caranya supaya dia bisa menyediakan orang-orang yang bisa menjalani proses tersebut dengan baik. Atau bahkan meng-improve proses bisnis tersebut, sehingga itu bisa mempercepat perusahaan mencapai tujuannya. Jadi proses bisnis dulu Bu, kalau menurut pendapat saya, baru abis itu ke master plan. Clear dulu karena saya sih melihat ini kayak genesisnya gitu, ini kayak awal muasalnya gitu Bu, iya Bu. Pre-requisitnya gitu proses bisnis ini. Jadi ini penting sekali, terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Alva. Kayaknya Bu Revita mau menambahkan nih, lengkapi gitu ya. Gimana Bu? Rasanya sih gak perlu dilengkapi Bu Ami, sudah sangat komprehensif dan sudah tepat gitu menurut saya yang digambarkan Pak Alva ya. Seperti itu. Jadi betul Ibu Upah tadi ya, proses bisnisnya dulu Bu, mungkin yang dipetakan. Ada apa proses bisnis yang menjadi sesuatu yang sudah pasti akan dilakukan di pemasaran misalnya, di keuangan misalnya. Lalu di tadi, human resource. Nah petakan itu dulu. ketika nanti perlu ada sesuatu yang dibenahi menjadi program, seperti Pak Alva tadi bilang, petakan itu di dalam tadi master plan-nya. Atau strategi apa yang akan dilakukan untuk membenahi bidang-bidang tersebut. Begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Revita. Baik, mungkin apakah, oke. Kita coba beralih kepada chat ya. Ini tadi ada yang mengajukan pertanyaan. Ijin bertanya dari Pak Wirawan, betul ya Pak Wirawan ya. Menanyakan apa bedanya human resource dan human capital. Apakah penting menggunakan istilah human capital. Terus kemudian, kayaknya Pak Ratoyo ini mencoba merespon ya. Dan sumber daya manusia versus manusia sebagai model atau manusia sebagai aset. Nah, gimana nih kalau menurut Pak Alva dan Bu Revita Dewi, gimana nih bedanya HRM sama HCM itu apa? Terus penting banget nggak sih pakai istilah capital gitu? Oke, mungkin gantian ya jadinya ya. Gantian. Apa akan melengkapi. Baik, tadi dari berarti Ibu atau Bapak Wirawan. Oke, maaf Pak Wirawan ya. Oke, ini dari yang sudah kami pahami begitu ya Bapak dari konsep, dari kemudian apa yang kami lakukan begitu ya kepada perusahaan dan seperti apa yang menjadi konkretnya begitu di lapangan. Jadi sebetulnya antara human resource dan human capital ini, kalau kita telah lebih lanjut, ini hanya mindset-nya nih Pak. Dan gitu ya, mindset-nya. Ketika kita bicara HR, apakah itu berarti sudah obsolete tuh sekarang? Udah nggak lagi harusnya pakai HR? Sebetulnya tidak juga. Karena sebetulnya kenapa penyebutan HR itu lebih kepada bahwa HR itu bicara mengenai manusia ini yang dipandang sebagai aset. Berhenti di situ mungkin gitu ya. yang mindset yang melekat pada HR tersebut. Tapi ketika muncul kemudian pemahaman terkait human capital, nah ini memandang lebih jauh lagi Bapak, bahwa karena manusia ini adalah sebagai kapital atau aset begitu ya, salah satu aset yang sebetulnya nilainya itu harusnya bertambah. Semakin dia kemudian menjajaki masa gitu ya, masa efektifnya di organisasi itu harusnya nilainya semakin bertambah. Berbeda kalau kita misalnya pakai teknologi atau kita pakai alat gitu ya, yang ada di organisasi kita. Yang bisa saja nilainya akan semakin turun gitu ya, semakin turun. Tapi ketika ini manusia, harusnya dia akan nilainya selalu bertambah. Jadi ibaratnya nih ya, logikanya ketika dia masuk mungkin dia gajinya oke lah masih layak dibayar, katakanlah 5 juta misalnya. Tapi begitu keluar dari organisasi ini, harusnya dia bisa dibayar sampai dengan misalkan 30 juta. Jadi nilainya yang bertambah, itu yang kemudian harusnya menjadi mindset dari human capital. Bahwa orang ini menjalani proses di dalam organisasi yang membuat dia nilainya bertambah. Melalui pengembangan, begitu. Melalui tugas dan tanggung jawabnya yang semakin challenge-nya bertambah, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu Bapak sebetulnya, kalau dari sudut pandang kami ya, sebagai rekan-rekan ini ya, berpikir di perusahaan, bisa untuk, nah lalu seberapa penting gitu ya, untuk kemudian pakai istilah itu. Sebetulnya balik lagi jadi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan both of terminology, kita pakai prinsip yang tadi enggak? Bahwa itu akhirnya meningkatkan nilai si manusianya. Begitu. Jadi, it doesn't matter what the terminology is, gitu. Jadi, apakah kita menjalankan fungsi itu? Bahwa nilainya bertambah. Yang penting itunya sebetulnya Bapak. Gitu ya. Jadi, pakai istilah human resource tetapi meningkat nilainya, rasanya lebih penting dibanding human capital, tapi orangnya enggak pinter-pinter. Mungkin itu, istilahnya saya. Oke, mungkin silahkan kalau Pak. Baik, terima kasih Ibu Revita menambahkan aja kalau tadi kita sempat bahas sedikit mungkin yang kita pahami sih, sebelum human capital, itu human capital itu ya itu ya, relatively advanced lah gitu, urusan yang dipikirin. Human resource mungkin menengah, sebelumnya itu ada istilahnya mungkin personal management. dan istilah-istilah itu sebetulnya menggambarkan fokus dari perusahaan atau entitas tertentu terhadap apa yang dia lakukan terhadap manusia-manusianya, gitu. Kalau kita bicara personal management misalnya, maka fokusnya ya masih banyak, tadi kayaknya udah disebut di paparan Ibu Revita itu ada HR administratif, gitu ya. Yaudah, yang penting digaji tepat waktu, kemudian Anda secara hubungan industrial tidak melakukan pelanggaran apapun dengan regulasi yang ada, orang-orang yang kita butuhkan ada, selesai. Biasanya itu memang ada di yang size-nya relatif kecil. Dan kalau kita maju ke human resource itu udah biasanya udah mulai, oh kita kasih training yuk karyawannya, tapi belum diukur ya, seberapa jauh training tersebut mendatangkan manfaat, itu biasanya ada di human capital, biasanya ini berdasarkan pengalaman aja. Kemudian kita udah mulai ngukur, oh kinerja bagus kayak gini, kinerja jelek kayak gini, kinerja bagus kita kasih bonus lebih baik, kinerja jelek kita kasih surat peringatan atau mungkin kita manage out misalnya, itu biasanya di human resource. Dan ya tadi human resource karena dilihat sebagai sama seperti resource yang lain, seperti barang persediaan yang lain lah istilahnya gitu ya. Dia fokus, kadang-kadang kalau kita bicara human resource atau kita bilang sumber daya manusia ya, namanya sumber daya, kalau dia semakin sedikit tapi menghasilkan output yang banyak, yang lebih baik, lebih bagus dong gitu ya. Belum bicara nih soal, oh kita harus investasi, karena ada, karena manusia ini bukan barang, dia punya aspirasi, dia punya skills, dia punya kejutan-kejutan yang mungkin kita nggak tahu, yang itu jangan-jangan bisa membawa kemajuan ke perusahaan, ketimbang dari barang-barang yang dia punya. Makanya majulah kita ke human capital, dimana di situ yang diobrolin udah bukan lagi tentang tadi, itu udah selesai ceritanya, kita bicara tentang bagaimana caranya meng-capture pengetahuan, apalagi di utama karya perusahaan jasa, gitu. Bagaimana caranya meng-capture ini, kita punya kepala proyek udah 20-30 tahun, udah berjibaku, udah punya pengalaman yang diakui se-level internasional, ketika beliau pensiun gimana caranya? Knowledge dan experience-nya nggak ikut pensiun, gitu. Tapi bisa di-capture dengan baik oleh perusahaan, sehingga itu bisa menjadi competitive advantage-nya perusahaan, itu bicara knowledge management, how human capital. Terus kemudian bicara kamus kompetensi, bicara lagi tentang human capital information system berbasis people analytic, misalnya ketika kita bisa melihat suksesornya si A, hanya tinggal dengan 2x3 click buttons, misalnya kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Termasuk juga di dalamnya ada cultural alignment dan kawan-kawan. Nah, sama seperti yang Bu Revita juga tadi sampaikan, bahwa yang penting itu sebetulnya adalah kita memandang manusia ini sebetulnya sebagai ya tadi itu aset. Karena itu aset, kita pelihara mereka dengan baik, kita bikin mereka happy, makanya ada istilah employee experience. Kita bikin mereka align satu budaya berpikir mereka dengan budaya yang ada di istilahnya di perusahaan. Kalau mungkin sering lihat postingan-postingan TikTok, perusahaan-perusahaan startup sekarang itu makannya gratis, kemudian ada es krim gratis, beanbag di mana-mana. Itu sebenarnya adalah upaya untuk ya itu tadi menyelaraskan apa yang, supaya mereka tetap happy ada di sini. Makanya keluarlah istilah employee value propositions, itu biasanya ada di human capital. Tujuannya Bapak Ibu adalah semakin orang ini happy, semakin orang ini nyaman, semakin dia bisa ngeluarin potensi-potensi terbaiknya. Dan itu adalah sifat dari aset yang bukan berupa barang. Kalau barang itu ya cuma segitu. Tapi begitu kita bisa menempatkan satu manusia di dalam kondisi terbaiknya, happy, nyaman, aman, tentram, dan ada di tempat yang paling pas untuk potensi dia berkembang, dan bayangkan itu terjadi di seribu-dua ribu karyawan perusahaan, saya rasa itulah investasi terbaik, sehingga itulah yang pada akhirnya akan menjamin keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfa, luar biasa juga Bu Revitan ya. Jadi apa bedanya HR sama HC ternyata ya itu, bedanya dari sisi pertama ada fokusnya. Maksudnya gini, apalah arti sebuah nama gitu ya, mau pakai resource, mau pakai human yaudah, yang penting ya. Mau pakai resource atau mau pakai capital yaudah, yang mana aja. Yang penting sekarang fokus organisasi kepada manusia-manusianya itu di mana gitu. Yang penting adalah bisa meningkatkan value-nya ya di akhir. Bikin karyawan happy gitu ya Pak ya. Ya, jadi gak masalah juga sebenarnya namanya mau tetap sumber daya kek, yang penting kalau dia bikin karyawannya happy dan bisa mengeluarkan sisi terbaiknya untuk perusahaan, ya kita bisa anggap dia adalah sudah ke-HC-HC-an gitu. Iya, sudah. Sudah mengimplementasikan capital ya, human capitalnya gitu. Jadi saya jadi ingat ini aja satu apa sih, satu tagline atau apa ya. Saya suka, saya percaya dengan happy employee is happy customer. Betul ya? Prok-prok ya Pak ya? Betul. Iya, oke. Baik. Oke, jadi baik. Dengan demikian berarti mungkin ini kita satu termin lebih dulu ya Katia untuk tiga pertanyaan. Atau masih satu lagi ya? Satu pertanyaan lagi mungkin kita kembali kepada chat ya di sini. Pertanyaannya lumayan panjang dari Ibu Lugina Ibrahim. Mudah-mudah saya gak salah. Dalam pembuatan master plan untuk pengembangan karyawan untuk masuk ke posisi yang lebih tinggi, program dan evaluasi rutin sudah dijalankan. Tetapi di penghujung proyek tiba-tiba pimpinan puncak memasukkan orang baru dengan posisi yang lebih tinggi dengan alasan personal. Bagaimana menjaga mental karyawan yang sebenarnya sudah memenuhi kualifikasi dan sudah melewati semua tes yang dilakukan. Karena sepertinya semua master plan dan program-program yang dilakukan menjadi sia-sia dan kandidat seolah-olah diprank perusahaan. Nah gimana nih? Ya silahkan nih Pak Alva ataupun Bu Revita tanggapannya. Saya tanggapin. Terima kasih pertanyaannya Bu. Ini menarik dan ya selamat datang di dunia HC yang nyata. Bahwa itu, ya it happens all the time sebetulnya ya. Dan hal yang wajar sekali terjadi seperti itu. Namun begini, saya nggak tahu Ibu Lugina ada di perusahaan seperti apa gitu ya. Yang jelas, saya cuma bisa bilang kalau memang, kan kalau cerita di sini kan tiba-tiba pimpinan puncak memasukkan orang baru dengan posisi yang lebih tinggi dengan alasan personal. Kita bisa bilang bahwa ya sudah dia berarti melakukan semacam diskresinya lah ya. diskresinya, menjalankan diskresinya sebagai pimpinan puncak. Kalau di kita gitu ya, salah satu hal kita untuk membalancing diskresi tersebut adalah dengan mengatur tentang diskresi itu sendiri sebetulnya. Jadi kita harus make sure Bu Lugina bahwa kita memang nggak bisa punya power lah untuk seperti itu gitu ya. Kita untuk bisa melawan seperti itu nggak punya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus pastikan bahwa setiap aktivitas, setiap streams yang terjadi di pengelolaan human capital itu policy-nya ada dulu. Dan disebut dengan policy ada itu tandanya apa? Kadang-kadang orang juga suka agak miss gitu. Policy itu ada, kalau kita di BUMN karena apa namanya, good corporate governance code-nya itu sangat jelas. Ya dia policy itu ada ketika itu sudah disetujui oleh secara tertulis oleh seluruh direksi itu sah menjadi peraturan perusahaan atau menjadi kebijakan yang resmi. Yang itu tidak boleh dilanggar sebetulnya. Tidak boleh dilanggar gitu. Kalaupun dia boleh dilanggar misalnya gitu ya. Kita tulis lagi ketentuan bahwa hal tersebut boleh dilakukan di luar kebijakan yang ada atau peraturan yang ada dengan catatan terdapat persetujuan dari misalnya seluruh direksi. Karena kalau di kita, di BUMN saya kira mungkin di suasasnya juga sebenarnya bisa ya bahwa direksi itu kan sebenarnya kolegial sifatnya. Jadi basically sebenarnya aku nggak tahu mungkin bisa dikoreksi tapi se yang aku tahu bahwa sebenarnya dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ada persetujuan dari direksi lain secara kolegial. Nah sehingga semua keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan human capital dari sudut pandang perusahaan kita bisa bawa ke sana. Jadi pokoknya aturannya kayak gini, Anda, kita bisa bilang ya di dalam aturan itu, tidak ada orang yang bisa dimasukkan tiba-tiba tanpa ada seleksi misalnya gitu ya. Kita bilang kayak gitu aturannya, dan ini sudah setuju sama seluruh direksi misalnya. Terus tiba-tiba ada yang mau masuk ya tugas kita adalah ngingetin bahwa Bapak, Ibu, Anda akan berpotensi melabrak ini yang sudah disetujui oleh semuanya nih. Jadi silahkan kami di HC hanya minta isilahnya diskresi tertulis atau misalnya apa isilahnya itu persetujuan tertulis bahwa oke silahkan. Artinya kami punya pertimbangan sendiri untuk melabrak ini gitu ya. Jadi yang mungkin biasanya kalau itunya sudah ada gitu ya, orang akan mikir dua kali sih biasanya untuk memiliki tertulis. Karena apa? Biasanya kalau di BUMN itu kita sangat sering diaudit. Hal-hal seperti itu, kalau ada hal-hal yang sifatnya kayak gitu ya kita tinggal lihat aja, oh yaudah ini. Sudah dituju oleh semua direksi, jadi ya kita sudah lepas dari tanggung jawab dari kita sebagai yang mengelola HC. Dan better be seharusnya alasan itu untuk melakukan seperti itu harusnya lebih baik. Itu sih kalau kita. Jadi pastikan, kadang yang susah itu, aturannya harus rigid, aturannya harus didesain, dan aturan tentang mendiskresikan aturan tersebut juga harus diatur. Biasanya kalau mau agak gampang gitu ya, gabungkan pengaturan-pengaturan ini dengan pengaturan yang lain, sehingga menghasilkan 500 atau 1000 lebih dokumen, biasanya begitu di tanda tangan sih gak akan dibaca, langsung di tanda tangan, gitu. Sehingga nanti kitalah yang main-main di detailnya nanti Bapak Ibu. Baik. Bu Revita, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu. Oke. Menanggap ini. Baik, di sisa waktu ya. Menambahkan, ya baik. Jadi Pak Afa tadi sudah menyoroti bahwa kalau memang hal itu dimungkinkan, harus ada aturan yang mendukung juga dari sisi organisasinya, Pak. Ya setuju. Itu juga harus diatur begitu. Di sisi lain sebetulnya juga ingin menyoroti bahwa artinya di sini sebetulnya pimpinan puncak ini belum punya pemahaman terkait human capital yang memang dibutuhkan oleh organisasinya sebetulnya. Nah kalau dilihat mungkin seolah-olah itu bisa begitu ya, bisa dengan sistem yang ada. Tapi di sisi lain kalau, apalagi kalau itu tidak diatur begitu, dampak sosialnya mungkin yang bisa akan terasa oleh teman-teman yang di SDM. Misalkan, kalau memang tadi disebutkan oleh tadi ya, Ibu ya, bahwa orangnya mungkin memang sudah melalui sekian proses, tahapan untuk menuju posisi tersebut. Pengembangan misalnya. Apakah bisa dijamin bahwa pada akhirnya karyawan punya kepercayaan bahwa kalau mereka mengemalkan diri akan bisa mencapai jalur karir yang sudah terpetakan. Nah, hal seperti itu yang mungkin tidak bisa dihindari nantinya bahwa itu bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan dari karyawan kepada manajemen, khususnya human capital. Begitu ya, baru dari satu aspek begitu, belum yang lain misalnya. Kalau terkait remunerasi dan lain-lain. Dampak sosial ini mestinya yang pemahamannya juga sampai ke puncak rasanya ya. Tadi sudah di-mention bahkan sama Pak Alva tuh ya, di dalam paparannya bahwa dibatkan nih, pimpinan-pimpinan yang bahkan BOD gitu ya, harusnya paham tentang hal ini. Walaupun mungkin background mereka bukanlah dari human capital. Tapi artinya, pemahaman ini yang harus juga sampai kepada mereka melalui cara apapun yang bisa dilakukan oleh organisasi. Seperti itu, konsumen karyawan biasanya melalui survei begitu ya, kepuasan karyawan. Nah itu yang tergambar dan bisa ditangkap mungkin. Sehingga dia akan, mereka pimpinan puncak ini akan lebih punya awareness. Begitu, apa konsumen-konsumen yang sebetulnya justru menghambat, justru kontraproduktif gitu ya, buat kemajuan organisasinya dari human capital. Seperti itu mungkin. Mungkin tambahan dikit lagi aja, berdasarkan pengalaman sih kadang kalau udah kebentur sama peraturan, nanti biasanya pemimpin bilang, yaudah, rubah aja dong aturannya. Nah kalau kayak gitu, kita akan bilang, siapa kita akan rubah? Berdasarkan aturan tentang merubah aturan. Nah kita bikin lagi. Jadi aturan tentang merubah aturan, perubahan aturan harus didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang wajar, masuk akal, dan sesuai best practice. Jadi alasan personal gak masuk. Kayak lo, ngapain gitu kan. Kayak gitu. Cuman kalau yaudah itunya juga dirubah, alasan personal boleh ya sudah, dirubah aja gitu. Sama terakhir mungkin kalau tadi agak bingung, bentuknya policy dan kawan-kawan apa? Sebasik-basiknya policy itu, kalau tidak bentuknya peraturan perusahaan, yang memang diamanatkan oleh undang-undang, atau bentuknya adalah perjanjian kerja bersama Ibu. Itu kalau memang sudah ada diatur di situ, seharusnya it should be fine. Atau mungkin bisa diatur dari situ. Kayak gitu, makasih. Oke, baik ya. Terima kasih nih Bu Revita Dewi dan Pak Alva ya, atas sumbang saran dan juga berbagi ilmu dan pengetahuannya kepada kita semua pada sore hari ini. Nah, karena waktu jua ya, waktu jua yang membatasi kita, di mana-mana kita harus ada batasnya ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi dengan demikian mungkin acara pojok pintar manajemen pada hari ini akan segera kita akhiri. Ya, terima kasih sekali lagi buat Pak Alva dan Ibu Revita Dewi. Tapi sebelum undur diri kita semua, mungkin bolehlah Pak Alva atau Ibu Revita Dewi, dua-duanya sih sebenarnya, boleh menyampaikan sebuah closing statement-nya. Silahkan, siapa dulu nih? Saya dulu, oke. Mana harus pantun, oke ya. Oke. Ya, saya sih, apa ya, untuk yang senang dengan, ini part of dunia human capital atau human resource. Saya termasuk yang relatif mungkin masih baru di sini, tapi saya sangat menyenangi bidang ini, karena itu tadi apa yang dikerjakan kayaknya langsung berimpak kepada orang-orang ya, berkaitan dengan aspirasi mereka, mimpi mereka, keluarga mereka, kesejahteraan mereka. So, I think yang kita lakukan di sini, walaupun di luar kadang-kadang kita suka dinyinyirin, suka di, apa istilahnya, di, nah itu, saya kira, kalau kita punya niat yang lurus dan baik, kita akan sangat enjoy sekali ada di bidang ini, dan ikan hiu, masak air. Oh, salah, Deng. Bukan itu, Deng. Nice try. See you later. Tapi gak nyambung. Bukan masak air sebenarnya. Oke, Bu, mongga, Bu. Oke, baik. Kesempatan kedua, ya baik. Jadi, mungkin meng-highlight, tadi beberapa dari saya dan Pak Ava sebetulnya juga, kalau kita mengelola HR atau human capital itu, ibarat main orkestra, gitu kan. Butuh banyak pihak yang harus terlibat, begitu harus di-maintain keterlibatannya, seperti itu. Dan harus dilihat keselarasannya. Kan tadi itu ya, Pak Ava sudah meng-highlight bahwa, ini harus match gitu dengan proses bisnis, misalnya kata di master plan. Proses bisnisnya apa yang didukung? Misalnya seperti itu. Nah, itu yang membuat orkestra itu kan jadi indah, gitu ya. Kalau semuanya tuh inline, gitu. Prosesnya mungkin bisa berdarah-darah, tapi yakinlah hasilnya akan sebanding dengan effort yang dilakukan. Seperti itu mungkin, Bu. Oke. Baik, terima kasih, Bu Revita Dewi dan Pak Ava. Tadi ikan hiu, apa? Ikan hiu apa, Pak, tadi? Harusnya ikan hiu ke si atar sih ya, si u letter, gitu. Oh, iya. Tadi saya mau nyambung, jaga sembung, bawa gitar. Nggak nyambung, jreng. Ya, beda lagi ya. Oke, baik. Dengan demikian, mungkin kalau boleh saya menyimpulkan nih obrolan kita pada sore hari ini tentang tadi apa, achieving excellent performance through HC system atau HC master plan, gitu ya. Jadi mungkin kita bicara bahwa sebenarnya HC master plan itu sebenarnya ya sebuah katakanlah panduan, panduan yang harus kita miliki di dalam mengelola sumber daya manusia ya, yang makhluk hidup yang kalau diinjak itu dia bisa teriak gitu kan. Dan maka itu tadi menjadi sebuah dinamika yang kayaknya menjadi ladang main yang asik gitu ya buat kita pecinta HC gitu ya, kira-kira begitu ya. Cuman kita nggak bisa sendiri, kita perlu melibatkan pihak-pihak lain dalam hal ini top leaders itu juga menjadi salah satu key person ya yang memastikan bahwa human capital master plan itu bisa berjalan gitu. Dan tentunya kita juga perlu melibatkan pihak ketiga selain kita sebagai orang HR karena mereka akan memberikan katakanlah informasi yang sebenarnya menceritakan mereka butuh apa dari sisi kehaciannya gitu. Dan kemudian peran kita adalah mencoba menyambung kebutuhan mereka dengan kebutuhannya organisasi yang pada akhirnya bisa mewujudkan visi-misi organisasi secara jangka panjang. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, boleh dong saya juga menyampaikan pantun? Boleh. Oke, ada dua boleh nggak? Kayaknya banyak banget. Lima juga nggak paham. Oke, nggak-ngak satu aja. Pecel madiun bunga kecomrang dibuat ibu untuk makan siang. Cakepnya mana? Cakep. Oke, terima kasih bapak ibu tersayang. Sampai berjumpa di Pound Pinman mendatang. Oke, salam sehat bapak ibu sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Baik, tidak terasa sudah dua jam ya kita ngobrol ya bapak ibu sekalian. Oke, di akhir acara kami mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu atas kehadirannya dan juga partisipasinya melalui pertanyaan. Saya sebelum bapak ibu undur diri nih, mohon izin nih ya minta bantuannya untuk memberikan feedback terhadap kegiatan yang kami selenggarakan pada sore hari ini. Ini silakan boleh di scan ya QR Code yang di depan gitu atau mungkin bisa masuk ke link yang ada di depan ini yang tertulis di layar bapak ibu sekalian. Oke, setelah mengisi feedback kami harapkan bapak dan ibu bisa menunggu beberapa saat ya supaya tidak segera menutup jendela browsernya karena akan secara otomatis akan diarahkan ke G Drive supaya bapak dan ibu bisa mengunduh materi dari para pembicara pada sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih mungkin atas tetap muka bapak ibu, eh tetap muka, tetap muka secara virtual ya. Oh ini ada lagi informasi yang kami mungkin terlewat ya. Silakan untuk bisa langsung bergabung dalam PPM Community ya dengan melakukan scan QR di depan ini dan atau mungkin membuka link yang tertulis di depan. Baik, bapak ibu nanti bisa memilih bidang keminatan yang disukai. Jadi ada komunitas HCM, ada komunitas LTD, LTD itu Learning Talent and Development, ada GRC, GRC itu Governance Risk and Compliance, dan kemudian ada OPEX, Operation Excellence, serta Innovation ya. Jadi silakan kami terbuka. Kebetulan kalau topik kita tentang HC, Human Capital pada saat ini mungkin bapak ibu bolehlah tertarik di HCM ataupun Learning and Talent Development. Tapi tidak, tidak tertutup ya untuk bergabung di komunitas yang lain. Oke, baik. Dengan demikian mungkin kami benar-benar undur diri. Silakan untuk... Oke, silakan. Tadi katanya ada yang mau komunikasi langsung. Oke. Oh, ya nanti bisa ke... Kemana ya? Chat aja di link-in aku kali ya? Itu, oh itu ya. Bu, itu. Oke. Oh iya. Silakan bu, nanti bisa ke link-in saya aja, Alfa Hagarahmadi. Atau yaudah kalau mau cara lain mungkin nanti bisa tanya ke PPM kali ya. Aku nggak ngerti gimana caranya. Bisa ke link-in saya di search bu, di Alfa Hagarahmadi, A-L-F-A-H-A-G-A-R-A-C-H-M-A-D-Y. Nanti di chat aja, kita bisa ngobrol di situ. Thank you. Oke, baik. Sampai jumpa bapak dan ibu sekalian. Saya Rahmi Indras Pilatin, boleh ya undur diri. Mohon maaf bila ada masih kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.